Halo semuanya, kita akan menjelaskan bagaimana menjelaskan bahwa tubuh Kristus harus selalu makan dan minum hal-hal spiritual. Jadi bukan hanya makanan jasmani saja. Jadi ayat yang akan menjelaskan itu kita buka di 1 Korintus 11 ayat 3. Di sini dikatakan kepala dari setiap orang adalah Kristus. Jadi sebagai urutannya itu, kalau misalnya ini adalah man, jadi dia punya kepala adalah Christ. Jadi Christ ini head, man ini body. Dan kepala dari Christ adalah Tuhan. Jadi artinya kalau misalnya di atas Kristus ada kepala lagi, yaitu Tuhan, Bapak. Ini adalah head. Artinya di sini Kristus adalah sebagai body. Jadi itu dulu. Jadi kita harus bisa menjelaskan bahwa tubuh Kristus adalah manusia. Lalu, Kristus adalah sebagai kepalanya. Dan di sini Kristus adalah tubuh juga karena kepala dari Kristus adalah Tuhan. Jadi ini poin pertama yang harus bisa dijelaskan. Nah, mari kita lihat di Matius 4 ayat 4. Di Matius 4 ayat 4, dibilang di sini ketika setan menggoda Yesus untuk membuat batu jadi roti untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, Ininya, Kristus berkata bahwa manusia itu atau dia sebagai tubuhnya Bapak itu tidak hidup dari makanan jasmani saja. Tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Bapak. Nah, jadi di sini God sebagai head, Kristus sebagai body, dan Kristus ini hidupnya dari firman yang keluar dari mulut Bapak. Artinya kalau misalnya Kristus sebagai head, dan man, manusia, sebagai body, artinya manusia itu harus hidup dari setiap firman Kristus. Ini yang harus kita benar-benar ngerti. Artinya, tubuh gereja yang tidak berdasarkan firman Kristus, itu bukan gereja Kristus, bukan tubuh Kristus. Karena polanya Kristus sebagai tubuh selalu hidup berdasarkan firman Bapak. Dan ini kita tahu firman ini, firman ini kata lainnya, kalau kita baca di John 6.63, kata lain firman itu, kata lain firman adalah, kata lain firman ini, kita lihat di sini, spirit, life, ini kan firmannya kan, ini firmannya ini, ini firmannya, firman ini adalah spirit, dan adalah life. Nah, jadi artinya kita buat kesimpulan lagi di sini, God sebagai head, dan Kristus sebagai body, Bapak memberikan spirit and life. Dan kita tahu kan, kita tahu di John, kita tahu di John 5.26, kita buka ayatnya dulu ya, John 5.26 di sini dibilang, bahwa Bapak yang kasih kehidupan itu kepada anak. Nah, ini buktinya ya, bahwa Bapak itu kasih kehidupan kepada anak. artinya Kristus kalau dia sebagai kepala dari manusia, gereja Kristus, tubuh Kristus akan hidup dari spiritnya atau life-nya Kristus. artinya gereja Kristus itu penuh dengan rohnya Kristus. Atau diberi makan dari roh Kristus yang sumbernya dari Bapak. Artinya gereja Kristus itu tergantung dari apa roh, spirit, firman yang dimakan. Jadi bukan gereja Kristus itu dilihat dari bangunan, bukan. Tapi apa spirit, life, dan firman yang dimakan oleh manusia itu yang menentukan dia tubuh Kristus atau enggak. Sebagaimana Kristus sebagai tubuh selalu mendapatkan spirit and life dari Bapaknya. Oke, saudara-saudara. Jadi inilah penjelasan kita ya. Untuk menjelaskan bahwa tubuh Kristus itu harus selalu makan dan minum. Hal-hal spiritualnya ini adalah spirit, life, and world. Kalau enggak ada ini, artinya kamu bukan tubuh Kristus atau gereja Kristus. Itu dia. Terima kasih, saudara-saudara. Selamat diskusi ya. Terima kasih.